Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Niko Dian Pratiwi NIM 19108010093 Kelas Ekonomi Internasional B Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan Mengenai case study Hubungan Ekonomi Internasional Indonesia dengan Italia Bagian pertama mengenai pendahuluan Yang pertama mengenai profil negara Italia terletak di penuh Eropa Yang beribu kota di Roma Serta demokrasi parlementer Sebagai sistem pemerintahan Populasi sebanyak 60.461.826 jiwa Serta menjadi negara terpadat ketiga Di Uni Eropa Untuk batas negara Wilayah utara berbatasan dengan Swiss Austria dan Slovenia Barat dengan Perancis dan Laut Terhenia Selatan dengan Laut Mediterania Dan Timur berbatasan dengan Laut Adriatic Kemudian Italia merupakan ekonomi terbesar Kedelapan di dunia Berdasarkan besaran GDP Dan keempat terbesar di kawasan Eropa Setelah Jerman, UK, dan Perancis Dengan nilai PDB Tercatat mencapai 2,01 triliun USD Yang kedua Mengenai potensi negara Struktur ekonomi Italia Bergantung terutama pada sektor jasa dan industri Subsektor terpenting dari sektor jasa adalah transportasi dan pariwisata Sektor ini menyumbangkan 66,3% dari total GDP Kemudian sektor industri Menyumbangkan sekitar 21,4% dari total GDP yang mana Manufaktur sebagai subsektor terpenting dalam sektor ini Terutama produk barang berkelas seperti industri fashion Produk dengan teknologi tinggi Sedangkan sektor pertanian Menyumbangkan 1,9% dari total GDP Walaupun tidak besar Namun Italia merupakan Salah satu pemain pertanian utama di Uni Eropa Dan menjadi produsen beras Gandum, jagung, buah-buahan Sayuran, dan anggur terbesar di Eropa Yang ketiga mengenai isu terkait ekonomi dan perdagangan internasional Menurut Fitch Ratings Prospek ekonomi Italia 2022 memburuk Terutama dipengaruhi oleh infansi Rusia ke Ukraina Terdapat risiko yang besar Dimana pasokan gas Rusia berhenti yang menyebabkan Kekurangan energi dan kenaikan harga Hal tersebut menunjukkan Buah PDP mungkin berkontraksi Baik pada tahun 2022 dan 2023 Bagian 2 Mengenai tinjauan pustaka Kebijakan perdagangan dan organisasi yang diikuti Sebagai negara anggota Uni Eropa Italia menerapkan peraturan Uni Eropa Yang berlaku di seluruh Uni Eropa Uni Eropa memiliki kebijakan perdagangan Di luar negeri yang sebagian Libra Meskipun beberapa pembatasan berlaku Untuk jenis produk tertentu Misalnya pertanian Kemudian untuk organisasi yang diikuti Yaitu PBB NATO Uni Eropa OECD OCSE G7 G20 Union for the Mediterranean Council of Europe Uniting for Consensus Bagian 3 Yaitu Hasil dan Pembahasan Komoditas ekspor impor utama negara Italia Berikut merupakan data pada tahun 2020 Untuk komoditas ekspor Antara lain Obat-obatan dalam kemasan Mobil Suku jadang kendaraan Minyak halus Darah Antisera Vaksin Racun dan Budaya Kemudian untuk impor Yaitu Minyak mentah Mobil Obat-obatan dalam kemasan Gas minyak Dan emas Yang selanjutnya mengenai Negara bandar utama Ekspor dan impor Mitra dagang Italia 2020 Antara lain Untuk negara tujuan ekspor Yaitu Jerman Perancis Amerika Serikat Swiss Inggris Raya Spanyol Belgia Polandia Cina dan Belanda Untuk ekspor Antara lain Jerman Cina Perancis Belanda Spanyol Belgia Amerika Serikat Swiss Rusia Dan Polandia Selanjutnya mengenai Hubungan ekonomi Italia Dengan Indonesia Hubungan di Melulatik Kedua negara Dimulai pada 29 Desember 1949 Italia Menjadi mitra ekonomi penting Bagi Indonesia Sebagai sesama Negara anggota G20 Dan Sebagai salah satu Ekonomi terbesar Di Uni Eropa Italia Menempati urutan Ke 18 Sebagai negara Tujuan ekspor Indonesia Di dunia Pada 2019 Sementara Kawasan Eurozone Menduduki Peringat Ketiga Di Buah Belanda Dan Jerman Sebagai negara Tujuan ekspor Indonesia Analisis Absolute Advantage Dan Komparatif Advantage Italia Dengan Indonesia Dari data tersebut Dapat disimpulkan Bahwa Italia Memiliki keunggulan absolut Untuk memproduksi Ikan lolaan Karena Italia Mampu memproduksi Sebanyak 10 Daripada Indonesia Yang hanya memproduksi 9 Selain itu Italia juga bisa memproduksi 11 anggur Sementara Indonesia Hanya 7 anggur Untuk keunggulan komparatif Dari contoh data tersebut Italia memiliki Keunggulan komparatif Anggur Karena Italia Hanya perlu mengorbankan 0,9 Ikan lolaan Untuk memproduksi 1 anggur Sedangkan Indonesia Mengorbankan 1,2 ikan lolaan Untuk memproduksi 1 anggur Indonesia memiliki Keunggulan komparatif Pada produk Ikan lolaan Karena Hanya perlu Mengorbankan 0,7 produk Anggur Untuk memproduksi 1 ikan lolaan Sedangkan Italia Membutuhkan 1,1 anggur Untuk memproduksi 1 ikan lolaan Selanjutnya Mengenai Isu kontroversial Dalam perspektif Islam Sebuah brand Italia Bernama United Color Of Manhattan Menjual hijab Unisex Hal tersebut Menjadi kontroversial Karena hijab tersebut Diklaim Dapat dipakai oleh Laki-laki dan kerempuan Yang mana Dalam acaraan Islam Bahwa seorang Laki-laki Haram hukumnya Memakai hijab Berikut daftar referensi Yang saya gunakan Sekian penjelasan Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh